Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Semoga kita semua diberikan kesehatan Kawan-kawan sehat, kami juga sehat Jumpa lagi dengan saya Dalam kesempatan kali ini Saya akan memperbaiki lampu senter kepala yang sudah rusak Oke, tidak usah lama-lama Bagaimana prosesnya Simak terus videonya Jika bagi kawan-kawan video ini bermanfaat Bantu tekan like dan subscribe Terima kasih Oke lanjut Pertama-tama saya akan buka terlebih dahulu Dan saya akan tes apakah LED-nya masih menyala Untuk input tegangan, saya menggunakan charger handphone Oke, mati Lalu saya akan tes satu persatu untuk LED-nya Terima kasih Oke, ini juga mati Dan saya akan tes dengan LED yang sama Dan ini menyala Sudah bisa dipastikan untuk LED-nya mati total Dan saya akan menggantinya dengan LED yang sama Oke, saya akan lepas semua terlebih dahulu Sudah terlepas Untuk pemasangan LED yang baru Untuk pemasangan LED yang baru Sesuaikan dengan kaki-kakinya Untuk kaki yang panjang Positif Dan yang pendek Negatif Bisa juga kawan-kawan lihat dari PCB-nya Tinggal kawan-kawan sesuaikan saja Ini cukup mudah Ini cukup mudah ya kawan-kawan Oke, kurang lebih seperti ini Dan saya akan tes terlebih dahulu Oke, menyala Langkah selanjutnya Saya akan buka bagian belakang seperti ini Dan saya akan pasang kembali untuk LED-nya Karena baterai aslinya sudah tidak ada Di sini saya menggunakan baterai 18650 Untuk modul tergernya Seperti biasa Saya gunakan TP4056 Untuk komponen yang lama Saya akan lepas Tapi Jika kawan-kawan tidak mau repot Tidak perlu kawan-kawan lepas Karena ini saya akan memanfaatkan kembali Langkah selanjutnya Saya akan pasang baterai ke modul charger terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! Dan saya akan solder untuk outputnya Bagi kawan-kawan yang masih bingung Cara pasang modul charger TP4056 Bisa kawan-kawan tonton di video saya Cara pasang modul TP4056 Untuk linknya Nanti saya tulis di deskripsi Oke seperti ini Langkah selanjutnya Solder ke output LED-nya Untuk kutub negatif Solder ke output negatif Dan untuk positif 1 Nyala 3 LED Positif 2 Nyala semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke seperti ini Dan saya akan pasang kembali Untuk kedua kutub baterai Saya beri double tip Supaya tidak terjadi short Oke seperti ini Dan saya akan beri lem bakar Untuk modul charger-nya Saya beri beberapa lapis double tip Oke kurang lebih seperti ini Dan saya akan pasang untuk penutupnya Saya akan cas terlebih dahulu Oke mengecas Lampu indikator berwarna merah Dan hasilnya seperti ini Cukup terang ya kawan-kawan Oke cukup sekian video dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Dan terima kasih yang sudah like dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!